Assalamualaikum bosku berikut ini cara mengetahui jantung pisang yang enak dikonsumsi dan tidak enak dikonsumsi berikut ini caranya jantung pisang itu bisa dikonsumsi secara mentah atau direbus atau bahkan dibuat olahan masakan lainnya tapi ingat tidak semua jantung pisang bisa dikonsumsi untuk itu perlu mengetahui pisang apa saja yang jantungnya bisa dikonsumsi jantung pisang yang bisa dikonsumsi adalah jenis pisang klutuk pisang kepok pisang raja bulu dan pisang raja siam yang paling enak adalah jantung pisang dari jenis pisang klutuk nah apabila bosku tidak tahu jenis-jenis pisang tenang saja ada cara untuk mengetahui jenis pisang yang bisa dikonsumsi dan yang enggak bisa dikonsumsi berikut ini caranya potes bunga pisang yang ada di dalam jantung pisang lalu jilat getahnya apabila pahit jangan dipetik jantungnya dan apabila enggak pahit silakan dipetik jantungnya berarti jantung pisang tersebut bisa dikonsumsi atau dengan cara menusuk jantung pisang sampai ngeluarin getah terus jilatuh getahnya selanjutnya kupas jantung pisang untuk diolah atau direbus atau bahkan dimakan mentah cukup mudah bukan selamat mencoba jangan lupa subscribe channel saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati